Halo sahabat, selamat datang di channel suksespedia Budi daya ikan bandeng skala rumahan, tentu saja mudah dengan teknis dan mekanisme yang tepat ya Selain memiliki rasa yang gurih, ikan bandeng memiliki potensi pasar yang besar Tak hanya untuk yang mentah saja, berbagai olahan dari ikan bandeng menjadi salah satu faktor meningkatnya permintaan pasar Apakah tertarik untuk budi daya ikan bandeng? Hal apa saja ya yang perlu diperhatikan dalam budi daya ikan bandeng? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah mau budi daya ikan bandeng, perhatikan hal penting ini versi dari suksespedia Sifat alami ikan bandeng Sahabat, sebelum memulai budi daya ikan bandeng, alangkah baiknya kita mengetahui sifat alami dari ikan bandeng ya Ikan bandeng awalnya banyak dibudidayakan oleh masyarakat di kolam tanah atau tambak Hal ini dikarenakan habitat alami dari ikan bandeng adalah di perairan asin atau di air payau Ikan bandeng dapat digolongkan menjadi ikan pemakan segala atau omnivora Di habitat aslinya, ikan bandeng memiliki kebiasaan mengambil makanan dari lapisan atas dasar laut Berupa makro bentik, biologikal kompleks yang terdiri dari cacing, protozoa, bakteri baik atau apatogen, udang renik, klekap, dan gelanggang kersik Ikan bandeng juga termasuk jenis ikan yang memiliki tingkat adaptasi lebih tinggi dengan perubahan salinitasnya Tak hanya itu saja, ikan bandeng juga tahan terhadap perubahan suhu yang tinggi loh Yakni sampai 40 derajat celcius Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Penentuan Lokasi Budidaya Ikan Bandeng Pemilihan Lokasi Tambak merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan loh sahabat Seperti yang diketahui bahwa ikan bandeng merupakan jenis ikan yang mempunyai sifat eurihalin Yaitu mampu hidup di perairan yang mempunyai kisaran kadar garam atau salinitas tinggi Atau mampu hidup di air laut, payau, bahkan perairan tawar Pada umumnya Budidaya Bandeng hanya dilakukan di tambak-tambak yang lokasinya berada di pinggir laut atau daerah bakau Akan tetapi, lokasi tersebut tidak boleh sembarangan dipilih hanya karena berada di pinggir laut ya Dalam memilih lokasi Budidaya Bandeng, hal yang pertama menjadi pertimbangan utama adalah Pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal untuk mendapatkan biaya produksi yang minimal Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi pembesaran bandeng ini loh sahabat Pertama, posisi lahan tambak terletak di antara pasang surut air laut Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan dan pengaturan keluar masuknya air tambak dapat dilakukan secara alami Dengan adanya pasang surut air laut tanpa menggunakan bantuan pompa Setidaknya, tambak dapat diisi air secara alami hingga kedalaman air ditambak sekitar 40 cm Kemudian pastikan dekat dengan sumber air baik dari muara, sungai maupun langsung dari laut Hal itu dimaksudkan agar tambak mudah mendapatkan air baik langsung maupun melalui saluran air Oh iya sahabat, pastikan juga lokasi tidak terletak di daerah dengan curah hujan tinggi atau bebas banjir ya Ataupun daerah dengan musim kemarau yang panjang Hal itu dimaksudkan agar air tambak tidak mengalami fluktuasi salinitas yang terlalu besar Penurunan salinitas yang tajam bisa terjadi pada saat musim hujan, terutama jika banjir loh Peningkatan salinitas bisa terjadi akibat penguapan dan kemarau panjang Walaupun bandeng mampu hidup pada kisaran salinitas tinggi Tetapi kestabilan salinitas perlu tetap dijaga agar bandeng dapat tumbuh secara optimal Selain itu, pastikan tanah tambak tidak mudah bocor atau poros ya Sehingga tambak mampu mempertahankan air selama dibutuhkan Tanah yang baik untuk tambak adalah yang bertekstur liat atau liat berpasir ya Hal itu dimaksudkan agar tambak tidak mudah bocor dan mudah untuk menumbukan pakan alami atau kelegap Memilih benih dari induk yang berkualitas Memilih benih dari induk yang berkualitas menjadi tahap awal memulai budidaya ikan bandeng Pada tahap ini, sahabat harus melakukan seleksi terhadap beberapa indukan Agar mampu menghasilkan keturunan dengan hasil produktivitas yang berkualitas Karakteristik indukan bandeng yang berkualitas terdiri dari sisi terlihat teratur, bercahaya dan licin serta sehat Memiliki gerakan yang aktif, bentuk tubuhnya normal dengan panjang dan berat yang ideal Dan berumur kisaran antara 4 sampai 5 tahun Penebaran Benih Ikan Sahabat dapat memilih jenis benih ikan yang tubuhnya sehat Serta memiliki ukuran yang sama yaitu 3 sampai 5 gram per ekornya Ukuran tersebut menandakan bahwa benih siap ditebar di kolam pembesaran Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan saat penebaran benih ya Sebaiknya sahabat sesuaikan kepadatan benih ikan dengan sistem perawatan ikan saat di kolam pembesaran Gunakan pada tebar di kolam melalui sistem tradisional yaitu 2 sampai 3 ekor per meter persegi Usahakan lakukan perawatan hingga bandeng berukuran ikan konsumsi dengan kisaran selama 4 bulan ya sahabat Lalu waktu ideal untuk melakukan penebaran benih ikan adalah saat fajar hingga pukul 7.30 Atau bisa dilakukan pada sore hari pukul 16 hingga 18 Waktu tersebut dipilih karena air memiliki kondisi sedang berfluktuasi suhu Sementara parameter dan lingkungannya cenderung stabil Pembesaran ikan bandeng Sahabat, proses pembesaran merupakan langkah selanjutnya dalam budidaya ikan bandeng ya Pemberian konsumsi pakan dan probiotik menjadi elemen penting dalam cara budidaya ikan bandeng Karena sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan daya tahan hidupnya Pemberian pakan secara optimal dapat dilakukan sebanyak 2 kali sehari Yaitu ketika pagi dan sore hari dengan intensitas pakan 5% dan berat tubuh ikan Selain pemberian pakan secara optimal melakukan pengawasan pertumbuhan secara rutin harus dilakukan ya sahabat Melakukan pengawasan pertumbuhan bertujuan untuk menjaga kesehatan ikan bandeng Upayakan melakukan tahapan ini secara berkala ya Untuk menilai pertumbuhan ikan baik dari segi individu, populasi maupun biomas Selanjutnya pemberian perawatan secara rutin seperti pengelolaan kualitas air, pemupukan, serta menanggulangi hama penyakit Parameter kualitas air yang dijadikan pertimbangan utama dalam budidaya ikan bandeng adalah Tingkat keasaman, kandungan nitrit, dosis garam, karbon dioksida, suhu, serta oksigen Sahabat bisa melakukan pergantian air melalui prosedur dengan mengambil 10% air dari volume kolam setiap hari ya Selain itu pastikan, suhu kolam selalu berada di antara 24 hingga 31 derajat celcius Yang merupakan suhu efektif bagi pertumbuhan bandeng Selain pengelolaan kualitas air, budidaya ikan bandeng juga membutuhkan pemupukan Langkah tersebut dilakukan agar unsur hara tetap terjaga sehingga mampu mendukung proses perkembang biakan pakan alami Sahabat, hama penyakit merupakan ketakutan terbesar saat melakukan budidaya ikan bandeng ya Untuk mengantisipasi hal tersebut, sahabat bisa melakukan pengapuran dengan mengaplikasikan GDM Black Boss dan SOC GDM Perikanan Yang sudah mengandung bakteri baik untuk menghindari kemunculan hama dan penyakit pada ikan Apakah kalian tertarik budidaya ikan bandeng sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi, mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Terima kasih.